Di pakan 13 ini, kita akan masih masuk ke simulasi dinamika molekul, molekular dinamik, ya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya adalah tahap setelah minimisasi, itu adalah tahap ekolibrasi. Ya, itu tahap ekolibrasi. Nah, ini tahap ketiga, ya. Itu tahap ekolibrasi. Nah, sebentar ya, hape saya berhubungi sebentar. Oke, saya akan tahu ada nomornya. Oke, kita akan masuk tahap ekolibrasi. Suara saya kedengeran? Halo? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Nah, kemarin kita sudah melakukan namanya minimisasi. Nah, minimisasi itu adalah dia mencari energi terendah. Ya. Jadi, dia akan mencari energi potensial terendah. Nah, energi potensial terendah itu, berarti kita ingat bahwa kalau kita punya di fisika ya, energi total itu akan sama terendah. Nah, kita akan mencari energi potensial terendah. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang kita akan mencari energi potensial terendah. Nah, yang kita lakukan kemarin ya, itu adalah tahap minimisasi. Jadi, minimisasi itu adalah mencari energi terendah. Berarti struktur dengan energi terendah. Nah, kenyataannya, kalau kita dulu ingat energi total satu zat, itu adalah selalu energi potensial ditambah energi kinetik. Ya kan? Nah, minimisasi itu baru menelesaikan tahap yang ini. Ya, jadi kalau kita punya zat, misalkan asam setat, ya, C3COH, pada suhu kamar. Di suhu kamar itu belum tentu energinya terendah. Tapi itu energi yang paling sesuai dengan suhu kamar. Ya. Nah, kenapa? Karena ada faktor namanya energi kinetik. Nah, di tahap minimisasi, energi kinetik itu tidak didefinisikan. Berarti tidak ada energi kinetik. Nah, untuk mengetahui sifat zat, ya, sifat zat pada suhu, pada kondisi real, real, maka kita butuh menambahkan namanya faktor temperatur. Ya. Atau, karena energi kinetik itu kan sebanding dengan temperatur, kan, ya. Jadi, minimisasi itu tidak melibatkan suhu, ya, tidak melibatkan kinetik, tidak melibatkan pergerakan molekul. Makanya dia hanya mendapatkan struktur dengan energi terendah. Tapi, bagaimana struktur zat pada suhu kamar itu tidak bisa ditentukan hanya dari minimisasi. Kita harus melakukan simulasi pada suhu tertentu. Karena bisa jadi, struktur zat pada suhu kamar berbeda dengan struktur zat pada suhu 100 derajat. Ya, contoh paling gampang kita punya air. Ya, H2O. Strukturnya pada suhu 0 derajat celcius itu berbeda dengan struktur pada suhu 25. Yang ini S, yang ini adalah cair. Pada suhu 0 derajat 10, struktur berbeda dengan struktur pada suhu 25. Yang ini S, yang ini adalah cair. Kenapa mantul, soalnya saya? Kenapa mantul, soalnya saya? Ya. Kemudian berbeda juga dengan struktur pada suhu 100 derajat. Ini warisan warisan, mantul ya? Ini warisan warisan, mantul ya? sepertinya ada yang ini pak yang nyalain handphone dan laptop gitu jadi double oh gitu sebentar makanya kok mantul ya semakasanya oke kita lanjut ya saya cek siapa yang nyalain speaker kita lanjut ya jadi struktur zat itu sebenarnya tergantung pada suhunya makanya minimisasi saja itu tidak cukup kita harus simulasi zat pada suhu tertentu nah simulasi zat pada suhu tertentu itu kita sebut sebagai simulasi dinamika molekul jadi minimisasi itu masih belum simulasi dinamika molekul itu baru pendahuluan buat simulasi dinamika molekul nah awalnya di minimisasi kita cuma ada energi potensial ya kemudian kita langsung simulasi dinamika molekul MD itu ada suhu tertentu ya bahkan mungkin ada tekanan tertentu ada energi tertentu ini jumpingnya besar awalnya enggak ada variable ini tiba-tiba ada variable itu seringkali bisa menyebabkan sistem yang kita simulasiin meledak ya ya contoh makanya kita biasanya butuh simulasi singkat ya sebelum masuk ke MD yaitu untuk memanaskan sistem jadi bayangin kayak teman-teman punya motor atau mobil yang udah sebulan nggak dinyalain ya berarti dingin sekali kemudian teman-teman pagi-pagi nyalain langsung pakai apa pakai kontak biasa pakai starter yang bukan kick ya kemungkinan besar bisa jadi nggak nyala karena udah lama tidak dinyalakan nah sama berarti dari minimisasi yang cuma ada energi potensial ke MD yang lengkap ada suhu potensial tekanan segala macam itu seringkali kalau langsung disimulasikan sistemnya akan meledak nah contoh meledak ini contohnya ya ini contoh simulasi dimana meledak ini kejadian di semesta lalu sangat sering terjadi jadi mayoritas simulasinya meledak untungnya meledak bukan komputernya jadi relatif inilah nah ini saya rekam ya ini simulasinya ini heksan nah meledak sih sama kelihatannya dan nanti mungkin diantara kalian akan ada yang ngalami ya makanya status nanti di common error di belakang karena semesta lalu banyak mengalami ini jadi jam dari minimisasi langsung ke MD ya jadi awalnya dia cairan padat gini kemudian saat disimulasi dia menjadi gas seolah lagi nah ini kan gas nih berjauhan ini berarti meledak ya maka karena itu kita perlu tahap simulasi singkat ya untuk manasin sistem yaitu dengan menggunakan yaitu kita kenal sebagai ekulibrasi jadi semacam pemanasan lah dari minimisasi yang dingin kata kutip gak ada suhu meledaknya itu kenapa pak? jadi gini sistemnya kan dingin maksudnya gak ada suhu ya kan kemudian kita simulasiin dengan suhu tertentu bayangin temen-temen manasin ya satu lagi saat disini sistem itu gak bergerak saat minimisasi itu sistem gak bergerak sama sekali atom itu gak bergerak dia cuma digeser-geser tapi gak bergerak ketika di MD dia bebas bergerak kemana pun dia pergi ya kemudian cuma diatur dan dikasih tekanan ya untuk ngatur tekanan dan dikasih suhu nah begitu lompat dari sini ke sini awalnya dia kemudian disuruh bebas bergerak itu seringkali dia akan over kecepatan ya yang ujung-ujung sini akan lepas duluan yang ujung-ujung sini akan lepas ya karena awalnya dia diem terus disuruh bergerak ujung-ujung sini akan lepas ya karena ujung lepas maka yang tengah juga akan ikut lepas ya oke kembali disini ya nah sebelum masuk itu disimulasi melakukan dinamik berarti termasuk eklubrasi itu maksud simulasi juga ya di tahap eklubrasi dan nanti MD production ya di minggu depan ada beberapa jenis assemble assemble itu semacam sistem yang mau disimulasi ada sistem yang namanya NVE NVE itu adalah N itu jumlah jat V volume E tetap berarti ini kalau teman-teman ingat pelajaran kimia fisik ini adalah sistem tertutup ya karena tertutup maka N nya tetapkan ya terus dia terisolasi ya terisolasi karena terisolasi maka kalor gak bisa keluar masuk berarti energinya tetap ya kemudian satu lagi adalah dia box nya kotaknya tetap volumenya konstan ya kenapa beda-beda itu tergantung dari sistem apa yang mau disimulasi di padatan kita akan sering melakukan simulasi NVE untuk material padat karena biasanya volume untuk padatan dia sering tidak berubah ya nah di cairan kita akan sering simulasi yang ini NPT N itu berarti jatnya tetap suhunya tetap ya karena sering kali kita simulasi reaksi kimia itu suhunya kita jaga konstan ya kemudian tekanan tetap sering kali kita reaksi kimia kan kita pakai tekanan udara bebas ya sehingga tekanannya akan mendekati selalu 1 ATM jadi kita akan mengusimulasi sistem ini berarti jumlah jatnya kita buat tetap tekanannya kita buat tetap suhunya tetap ini untuk mendekati kondisi real eksperimen tapi ada banyak sekali jenis simulasi ya oke nah sekarang kita simulasi baik ekloberasi maupun MD adalah pada kondisi tekanan tetap suhu tetap dan jumlah jatuh tetap gimana kalau di rendus real kan gampang ya tekanan tetap berarti kita biarkan dia terbuka misalkan kita lagi manasin zat gitu kita biarkan pada tekanan udara terbuka maka ini adalah tekanan tetap kemudian kita kasih water bath gitu ya biasanya kan ya water bath terus kita kasih termometer gitu oh dia suhunya naik maka kita kecilin apinya gitu kan atau kalau lebih canggih kita bisa pakai alat kemudian kita set suhu misalkan pakai oven kita set suhunya agar konstant itu kalau kita real di eksperimen nah di simulasi juga sama kalau kita simulasi pada suhu tetap maka kita pakai setting termostat tapi secara virtual ya jadi kita nanti akan setting termostatnya fungsinya apa buat mengatur suhu nah gimana kita mengatur tekanan kalau reaksi pada suhu terbuka kan ini pasti satu ATM kalau di permukaan laut ya gampang gitu nah ini juga sama kita nanti akan setting tekanannya berapa jadi nanti akan ada tekanan ya yang menekan si box ini tekanan ini nanti totalnya adalah sekitar satu ATM atau satu bar ya jadi kita berusaha untuk menduplikasi kondisi real dari reaksi tersebut atau sifat zat tersebut ya ke dalam simulasi oke ada pertanyaan sampai sini belum oke kalau gak ada berarti kira-kira seperti ini jalan ceritanya kemarin kita minimisasi sebelum minimisasi ada tahap persiapan ya yang kita peroleh adalah energi struktur dengan energi potensial tertentu tapi masalahnya ini ya kan kita nanti endingnya lah kita ingin simulasi akhir dapat energi potensial dan juga data tekanan dan pressure maka yang kita lakukan hari ini semacam simulasi pendek ya kalau ini sukses maka tahap ini akan mudah pasti kemungkinan besar akan sukses di tahap ini tapi kalau tahap simulasi pendek ini tidak sukses maka percuma kita melanjutkan tahap berikutnya karena yang ini mungkin cuma tergantung komputernya ya mungkin cuma 5 menit selesai nah ini biasanya kalau saya kadang-kadang sampai berhari-hari disini ya tapi tahap ini paling cuma 5 menit sejam lah paling lama oh sudah sukses maka saya bisa lanjutkan hasilnya sudah oke saya lanjutkan ya berarti disini kita akan set temperatur dan set tekanan oke ada pertanyaan? nah masalahnya awalnya kedua variable ini tidak ada kemudian tiba-tiba diadakan ya nah biasanya kalau teman-teman ingat pelajaran matematika kalau kita langsung menambahkan 2 variable tidak ketat ya itu seringkali lebih susah diselesaikan makanya sebelum kita masuk ke simulasi NPT kita akan melakukan simulasi singkat lagi yaitu simulasi NVT ya di simulasi NPT kita cuma set suhu dulu berarti pertama ini ke sini suhunya kita set suhunya sudah stabil baru kita simulasi NPT suhu dan tekanan karena kalau di awal suhu dan tekanan langsung dimasukin dua-duanya tidak stabil sistem akan blown ya makanya dari sini ke sini kita selalu simulasi dulu satu dulu lebih stabil volumenya kita boleh tetap ya kalau volumenya tetap itu mudah karena tinggal volumenya itu dikakukan saja gak boleh diubah maka dia akan tetap ya jadi sebelum kita masuk NPT kita akan melakukan simulasi NVT volume tetap tujuannya agar suhunya stabil dulu begitu suhu stabil kita bisa masuk ke simulasi NPT berarti di simulasi NPT kita akan cek apakah suhunya sudah stabil apa enggak di simulasi NPT kita cek suhu dan tekanan ya sering kali daripada tekanan kita lebih sering cek ada densitas karena lebih lebih mudah di cek di cross-check kebenarannya dibandingkan tekanan oke ada pertanyaan? oke berarti hari ini yang kita simulasi adalah pertama adalah simulasi NVT yang kedua simulasi NPT ya oke nah semasa NPT ini saya sudah share di youtube juga linknya ini ya cara menggunakannya di grow up ya saya akan langsung praktekkan langsung saja di sini ya saya akan praktekkan ini bisa kita cek nanti ya saya akan praktekkan langsung di komputer sebentar aja sebentar MD simulasi oke ini kayaknya nah oke ini ya kelihatan layar MD saya kan ya oke seperti biasa kita selalu set directory nya mana ya tujuannya biar input file nya di sini kemudian folder nanti output nya juga disimpan di sini oke kita tunggu dulu ntar dia masih loading oke kemudian untuk memudahkan saya kasih nama hexana nvt atau ekulibrasi ekwil gitu ya ekulibrasi nvt ya terus kita setting di sini adalah ekulibrasi ya ini ya kemudian di sini kita set nvt oke nah nanti akan muncul menurut sini termostat ya nanti buat ngecek suhu oke nah input file nya karena nvt ini kelanjutan dari minimisasi makanya kita masukkan bukanlah struktur box awal tapi struktur hasil minimisasi jadi selalu gitu ya nvt nanti adalah input file nya adalah input koordinatnya adalah hasil dari nvt nt untuk nvt input koordinatnya adalah hasil dari minimisasi jadi jangan gunakan ini oke kita tunggu sebentar oke topologi nya seperti yang saya katakan topologi tidak akan berubah sepanjang simulasi berarti kita pakai topologi yang awal oke udah ini kita simulasi 0,1 nanosecond ya ini 0,1 nanosecond ini kita bisa ubah nanti otomatis bawahnya akan disuaiin tapi yang 0,1 nanosecond ini jangan di otak atik biarin aja ya berarti 0,1 nanosecond ini sama kayak kemarin product brand ini sama kayak kemarin ini juga sama ini kita buat 5 ribu aja karena nanti dia akan menghasilkan trajectory nya seperti yang kita pelajari di kuantum sebelumnya dan jumlah trajectory nya itu akan sama dengan jumlah step ini dibagi dengan jumlah interval ini berarti kalau 50 ribu dibagi dengan 500 akan ada 100 buah satu trajectory yang mengandung 100 struktur ya terserah nanti semakin besar perbandingan antara time dengan output ini maka akan semakin besar ukuran file ya oke karena saya cek 5 ribu aja berarti cukup ada 10 struktur dalam trajectory saya oke nah ini termostat yang penting saat set pada suhu kamar nah suhu kamar kan kita tahu 298 ya biasanya kalau simulasi kita lebih sering menggunakan 300 biar lebih mudah saja untuk perhitungan saja oke extra setting suhu awal kita buat 300 berarti kan awalnya kan gak ada suhu sama sekali ya kita buat 300 oke kita klik run input file kemudian kita run nah 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 ini akan muncul kira-kira berapa lama simulasi eee laptop saya nah ini kira-kira ini akan selesai jam 10 jam 10 jam 10 itu berarti oke 9.58 berarti 1 jam kalau pakai laptop saya oh lumayan berkurang dikit 1 jam eh gading ini bukan jam 10 ya 09 9 iya kan ini jam 10 disimpan di folder yang sama ya pak yang mana ini iya sebaiknya di folder sama nanti biar file ini gampang nyarinya ya oke eee butuh hampir sejam lah kalau pakai laptop saya oke ini saya close ya karena eee gak mungkin saya nunggu ini selesai oke exit wait kill from mark oke jadi eee sangat lama kalau kita menggunakan laptop saya oke eee seperti yang saya katakan tadi itu eee sangat tergantung pada kemampuan PC oke saya akan coba bandingkan dengan eee kalau saya menggunakan komputer yang di ruangan ya kayaknya akan banyak yang menggunakan komputer di ruangan oke tadi 1 jam ya selesainnya ya kita lihat lah semoga ada perubahan kalau pakai ini ini kena nutupin ya oke hexan ini hexan ya eee hexan equal equal eh sorry nvd oke ini ini adalah kolubrasi nvd terus kita pakai hasil minimisasi topologinya sama termostatnya tetap 300 ya outputnya kita buat tadi 5000 aja biar gak terlalu besar ukurannya 300 oke kita run ya oke kita run sekarang oke oke ternyata dia butuh waktu oke 80 detik jadi hampir sekitar 60 kali lebih cepat kalau pakai komputer di ruangan jadi kalau laptopnya misalkan intel atom kayaknya mending pakai komputer di ruangan saya aja ya laptop saya itu dual i5 ya itu butuh satu jam ya kalau pakai di ruangan cuma butuh satu menit jadi kalau 44 kita kan total dalam simulasi berarti ya hexan nvd npt kemudian hexan air nvd npt kemudian hexan air sts nvd npt berarti total sekitar eee satu apa satu eee dua menitan lah dua menitan dikali 8 yang mungkin kali 6 berarti 12 menit ya satu orang satu jam selesai lah ya oke udah selesai kan oke eee nanti bisa lihat strukturnya setelah outputnya segala macam nah sekarang saya mau lihat apakah suhunya konstan apa enggak karena kan tujuan kita eee nvd kan buat ngecek suhunya udah konstan apa enggak ya cari suhu 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 ini temperatur misalkan misalkan namanya adalah hex equal and vt suhu ya sama kayak kemarin oh ini enggak muncul ini kayaknya ya sebentar ini kayaknya enggak muncul ya eee wah ini muncul kan ya iya kan ya halo kotak sini muncul kan ke rumah analisis oke 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 suhunya 399,54 dengan error sebesar 0,31 berarti cukup stabil suhunya kalau kita lihat seperti ini 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 grafinya gak enak dilihat ya kita buat kita berbesar skalanya deh ya ini saya scroll ya sakit DJ-nya saya scroll dia sangat stabil ya dia enggak pernah dibuat berarti kurang dari sekitar berapa ini eee plus minus 4 derajat lah berarti cukup stabil di suhu 300 galvin enggak ada tiba-tiba melonjak 400 atau 0 gitu oke ini ya jadi ini eee video ini akan ada penjelasannya kalau lupa bisa cek di videonya jadi di setting termosat tadi ini kita udah bahas ini suhunya ya tadi ya berarti dia stabil karena suhunya udah stabil maka kita bisa lanjut dari NVT ke NVT NVT-NVT juga sama purchase tahapnya ya ya mana ini ini ada video kalian bisa lihat kalau lupa ya sama yang bedanya adalah disini kita setting adalah NPT ya tadi NVT kita setting NPT dan yang penting disini input untuk NPT ya itu adalah hasil dari NVT oke biasanya kalau kita habis dari NVT langsung ke NPT ini tuh nggak berubah berarti kita ganti dulu ke hasil dari NVT kenapa nanti kita akan ada beberapa command error ya nggak ada gunanya kita bikin NVT kalau kita nggak pakai kan oke kita untuk NVT kita NPT kita akan 0,1 non-second jadi sama 0,1 caranya ditetap disini ya diatur aja ini itu adalah hasil perkalian dari dua ini number of step dan DT ini satuannya picosecond ya jadi ini kali ini dibagi 1000 sama kemudian termostatnya kita set 300 ya kayak tadi nah karena ini NPT tekanan maka nanti akan muncul sebuah tab namanya pressure kalau temen klik nah nanti ada keterangan biarkan ini metode ini apa bukan fokus kita yang penting pastikan suhu tekanannya sorry tekanannya adalah satu ATM satu bar nah terakhir nanti akan muncul di extra setting temen-temen klik continue simulasi maksudnya adalah saat kita simulasi NPT ya kan struktur akhirnya itu udah ada keterangan suhunya daripada temen-temen pakai tebakan awal lagi kita pakai suhu hasil simulasi ya karena pasti gak eksak 300 mungkin 29,850 dan seterusnya ya dan diri seperti biasa nah nanti kita analisis seperti biasa nah di NPT kita biasanya analisis pertama suhu kayak tadi ya kita cek suhunya stabil apa enggak yang kedua adalah cek density kenapa kita gak cek tekanan kalau temen-temen cek tekanan juga gak apa-apa ada pilihannya tekanan itu sangat fluktuatif berubah ya yang butuh cek adalah density nah kita bisa cek density setelah kita cek density ternyata rata-ratanya sekian dan dia stabil mulai stabil nih kalau disini dia mulai stabil nah kalau kita cek nanti temen-temen cek density dari Hexan ya Hexan itu secara teori itu sekitar saya lupa eksaknya mungkin sekitar 600 berarti dia udah mendekati kondisi eksperimen ya oke nah gimana kalau tebakan waktu kita bikin pek pek mol density kita ngaco gitu kan kemarin ada yang SDS oh gagal ini diubah otaktik density nya gak ada masalah nanti M dia akan memperbaiki density itu ya sambil contoh misalkan eh 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 mana ya grow up saya sebentar ini ya saya mau saya tunjukin ketika eh saya gak ngaco density saya eh untuk kasus eh eh SDS eh sorry bukan SDS eh sorry SDS aja SDS aja ini eh ini mungkin akan ada yang ngalamin ya di awalnya eh karena error akhirnya duk tak-katik ukuran box nya sehingga akhirnya eh apa apakah eh error apa enggak gitu oke ini saya plotin density eh hasil simulasi saya yang SDS oh kok gak ada ya udah kita buka yang ini aja deh yang di sini kita buka yang di eh komputer saya oke ini ya kelihatannya saya mau buka yang eh Hexan SDS oke Hexan SDS saya mau cari yang density hasil ini oke misalkan ini adalah N npt density ini udah saya simulasikan waktunya sama sekitar 1 menit lebih dikit oke belum saya klik ya density 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 nomor berapa density oke kita refresh dulu npt density 19 19 oh ini saya salah nama nih kita coba npt ah ini 19 density ya oke oke kelihatan density kan ya oke kita run analisisnya 921 nah seperti ini kelihatan grafiknya di awal saya menebak 800 ya ternyata disimulasi dia menjadi nilainya 900 nanti nanti nggak ada masalah jika teman-teman kemarin yang oh boxnya 50 amstrong kok nggak bisa diminisasi itu sebenernya digedein jadi 60 amstrong nggak ada masalah nanti akan dia akan meng-adjust sendiri ya nah nanti kita cek aja apakah nilai akhir dia itu mendekati eksperimen apa nggak oke kebayang? oke oke kalau nanti pasti akan ada pertanyaan nanti pertanyaan kita bisa bahas di grup ya lebih efektif karena kalau teman udah nyoba kan tiba-tiba belum nyoba nanti nanti ini ya oke ini juga suhunya kita bisa analisis seperti biasa dan sama lihat suhunya stabil dan errornya kecil ya kalau di sini mungkin di awal errornya besar ya karena baru di awal ada tahap ini yang error mungkin menyebabkan error maka nanti kita lanjutkan tahap di MD Production oke nah ini tugas pekan 13 ya jadi teman-teman simulasi NVT dan NPT untuk ketiga sistem tadi berarti yang Hexan Hexan Water Hexan SDS ini kan berarti NVT NPT NPT dan seterusnya semua sama tadi ini butuh waktu 2 menitan 2 menitan total mungkin butuh waktu 12 menit ya pas teman-teman tetep mengek lah butuh waktu mungkin anggap aja 60 menit lah ya oke kebayang deadline nya saya perpanjang sampai hari Rabu pekan depan ya karena mungkin akan ada antrian menggunakan komputer oke oke ya karena ini kondisi kita gak ideal harusnya teman-teman coba di komputer sendiri-sendiri pakai komputer di lab komputer tapi berhubung kita lagi apa ada pandemi sehingga kita kerjakan di rumah masing-masing ya dan sekali lagi bagi yang belum pernah pakai komputer di lab komputer di ruangan saya pastikan jangan meng-close tim viewernya atau men-sutdown komputernya begitu men-sutdown komputer itu harus dinyalakan manual dan harus datang ke kampus ya dan saya gak ada rencana ke kampus minggu ini oke kalau musim-musim laptop sendiri juga bisa ya sambil mau tidur simulasi dulu sejam nanti dia akan berhenti sendiri kalau sudah selesai oke kita masuk ke common error kenapa ini saya tulis-salah tulis karena biasanya selalu ada yang ngalamin meskipun di tahap ini error jauh lebih sedikit begitu teman-teman sudah sukses minimisasi biasanya error akan sangat kecil dan kemungkinan besar karena human error ya jadi sebelum teman-teman ini naik di grup coba cek common error ini dulu pertama crash simulasinya di NVT berarti muncul apa gitu kan gini cek aja di bawahnya oh crash keras, gratis ini dia berhenti, dia berhenti nah ini zoom error biasanya biasanya adalah yang dimasukkan disini ternyata di input koordinat bukanlah hasil dari minimisasi tapi box awal yangdays yang bisitu otomatis karena strukturnya belum terminimisasi dia akan crash disini karena bisa juga ada atom yang terlalu dekat, atom terlalu jauh jadi pastikan bahwa yang dimasukkan di NVT untuk input koordinat adalah output koordinat hasil minimisasi insya Allah kalau teman-teman seliti disini gak akan terjadi dan langsung ketahuan kalau error oke common error kedua adalah sistem ledak seperti ini dan ini biasanya gak ketahuan karena simulasi sukses teman-teman baru ketahuan waktu ngitung density kok densitas rata-ratanya 18 ya kan 18 kan bukan 18 ini 18 padahal hexane rata-ratanya 600an kan gak mungkin kalau cek densitasnya di kurva kok turun mendekati 0 ya paling gak mungkin densitas 0 terus teman-teman buka trajektorinya kok seperti gambar tadi ya yang apa yang eksplosif cek pakai apa trajektorinya ini akan kelihatan meledak ini saya sudah putar tadi videonya seperti ini nah kenapa terjadi biasanya sebagian orang lupa disini dia tidak mengganti input koordinat koordinat ke hasil dari nvt jadi ini biasanya masih apa hasil dari minimisasi kadang-kadang seperti itu lupa gitu sakit semangatnya lupa akhirnya gak diganti ya kalau lupa ganti gak gantinya adalah hasil dari box awal ya pasti error yang pertama tadi muncul ya jadi pastikan untuk simulasi nvt nvt ya gunakan koordinat hasil dari nvt karena disini suhunya udah stabil kita tinggal menstabilkan tekanan oke ada pertanyaan sampai sini gak usah 2,0 ini relatif udah menyelesaikannya kok kalau teman-teman udah sukses di minimisasi dengan mudah akan ada pertanyaan? kalau gak ada pertanyaan paling kelas kita akhiri kita teman-teman oke sekarang sebelum kita masuk berikutnya kita akhiri kelas terkait dengan penggunaan komputer saya akan share semacam google sheet ya jadi biar gak bentuk ya ya karena pasti belum tentu semua orang punya komputer gaming atau komputer buat main game atau komputer yang bagus ya atau laptop gaming ya dan mungkin beberapa laptop cuma untuk office kan nanti akan sangat berat kalau buat simulasi ya sedangkan komputer kita terbatas ada lagi 2 komputer tapi based on linux ya saya takut teman-teman malah salah pencet nanti malah matiin komputer jadi tetap yang akan saya buka adalah komputer windows seperti biasa jadi nanti akan saya bikin google sheet jadi orang yang mau pakai tolong di booking dulu jadwalnya dan bookingnya per jam jadi teman-teman siapin dulu aja nanti tinggal di upload ya oke sebelum masuk ke sini saran saya gini setelah selesai simulasi ya ini udah selesai gitu ya selesai simulasi teman-teman nanti bisa copy aja folder hasil teman-teman ya misalkan oke ini sudah selesai nih misalkan ya sudah ini muncul gak sharing folder saya kan file sharing saya muncul kan ya muncul pak oke nanti teman-teman tinggal folder selesai copy aja satu folder penuh receive ini akan dikirim ke laptop teman-teman ya atau selesai semua block receive semua jadi teman-teman punya data di laptop gitu kalau cuma buat ngecek grafik analisis pakai gromak analisis ya itu mah pakai laptop juga bisa ya karena gromak analisis itu bisa juga dibuka tanpa harus buka MD simulasi misalkan teman-teman ingin analisis tadi teman-teman bisa aja buka gromak analisis nah ini langsung disini ya tanpa harus simulasi kalau udah punya data simulasi teman-teman bisa buka gromak analisis terus cari folder teman-teman seperti biasa misalkan ini terus analisis apa yang mau di analisis ya berarti gak harus gromak analisis itu dibuka dari sini ya fel-fel yang udah disimulasi juga bisa dibuka pakai gromak analisis oke itu saja dari saya ada pertanyaan? belum mungkin akan akan muncul pertanyaan kalau udah nyoba ya nanti akan saya share dulu Google Sheet-nya berarti teman-teman yang mau pakai bisa gantian dan dibukuin dulu biar gak bentuk karena cukup lama penggunaannya nanti sejam lah total kemungkinan besar oke itu saja dari saya terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih banyak Terima kasih.